Nah saya mau ke Coach Fahri, ingin menanyakan nih kemenangan satu kali kita tadi sudah dibahas bahwa ini saat masa kepelatihan Indra Syafri dan Coach Indra saat ini melatih U19 kembali. Apa yang menurut Anda paling menarik dari cara melatih Coach Indra yang berhasil membuat U19 juara dan bagaimana kesempatannya pada tahun ini dengan line-up yang dimiliki? Ini dua tim yang berbeda ya, ketika Coach Indra menjadi juara U19 tahun 2013 itu semua pemain-pemain lokal. Artinya produk-produk hasil kompetisi usia muda di kita ya, bahwa penampilan Evan Dimas dan teman-teman waktu itu itu sangat impresif. Kita masih bisa melihat potongan-potongan gul-gul mereka saat itu, bahkan mereka sampai ke kualifikasi juga mereka bisa menang melawan Korea Selatan waktu itu. Nah, ini justru yang menarik akan menjadi tantangan tersendiri buat Coach Indra sekarang ini ketika di tim yang akan tampil tanggal 17 nanti, itu diperkuat oleh beberapa pemain diaspora ya. Ini tentu kita berharap, kita berharap, pasti semua orang, semua masyarakat sekarang akan berharap lebih. Bukan hanya sekadar juara AFF, kalau sudah diperkuat oleh beberapa pemain diaspora, pasti kita ingin mereka juga bisa lolos ke kualifikasi AFG Cup juga nantinya. Kemudian bahkan kalau bisa, bisa tampil yang bisa melaih prestasi tinggi juga di Piala Asia nanti. Ini tentu, saya yakin lah, saya yakin pasti Coach Indra punya persiapan yang cukup baik. Satu, yang kedua tantangannya adalah perbedaan antara tim Evan Dimas dengan tim yang sekarang ini. Meskipun di beberapa, saya baca di media bahwa Coach Indra menyatakan tim ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan timnya eranya Evan Dimas. Kita tunggu saja nanti, kita tunggu, bukan, kita bisa menunggu dari hasil yang kedua dari permainan ya, kalau menurut saya. Bisa saja hasilnya nggak bagus, tapi permainannya menjadikan, tentu bisa memberikan kepuasan tersendiri juga. Idealnya, main bagus dan hasilnya bagus. Itu yang kita harapkan. Oke.